Yes, kita ternyata sudah dalam di-drafing-nya, wow, yes. Oke, tapi kita lihat banding-nya aja tadi ada, gak kelihatan. Yes, sekilas banget ya, dan bener-bener udah siap dari kedua tim yang bakal bertanding untuk hari ini, bener-bener mereka langsung ya, langsung gas pool, langsung maksimalkan. Jangan lupa untuk dukung tim Indonesia dengan hashtag-nya apa, Ci? Hashtag-nya kita satu bendera Indonesia, hashtag wewinasone juga, Hashtag Indopred dan Hashtag Merah Putih. Yes, Hashtag Indopred, let's go boys. Kita suarakan dan kita sudah memasuki untuk match yang ketiga game yang pertama. Ini menarik. Indonesia, yes. Ini menarik, musuhnya agak sedikit berat gara-gara emang ada OO, tapi kita lihat sini Julianto bakal terkena sambutan pagi-pagi, ada Selena bakal mengeluarkan ERO juga kan, mungkin karena Julianto kali ini, tapi mesen 3, mesen ke atas. Oh, hanya bertegur siapa, tapi dari arah topennya di sini, Ci Fortuna, memang pressure diberikan ke arah Bapak Julianto dengan masanya, tapi dari tim Indonesia, gak mau biar begitu aja, mereka langsung mengamankan juga buff dari tim Laos. Betul, tapi ditukeran sih kayaknya. Ya, terjadi trade, bisa dibilang bahkan 5 member. Dari tim Laos langsung mengarah ke arah buff dari tim Laos Indonesia. Benar, tapi di sini ya kalau kita boleh mention ya, mungkin mengingat teman-teman ada yang gak tau juga di sini, Julianto di sini adalah Eko Julianto atau Aura, dan di sini ada Putra, yang ini adalah Yurino Putra atau Danti, lalu ada Gus Jian atau yang biasa kita kenal dengan Rek, lalu ada Muhammad Ritwan yang biasa kita kenal dengan Wan, dan yang terakhir adalah Tegu Iman Ferdaus yang biasa kita kenal dengan Saiko. Yes, tapi di arah topennya di sini Putra dan juga Ritwan cukup agresif dengan Magic Shockwave-nya, dengan adanya abis aliro numpah lewat saja, tapi well mereka masih bisa sedikit melewati gempuran dari tim Nas Laos. Oke, tapi Julianto kali ini harus dipaksa mundur dengan sangat cepat, jangan sampai bisa jadi first blood kali ini. Tapi Hoi Mune hampir saja bisa mendapatkan kill terhadap Julianto di sisi atas. Yes, Hoi Mune yang bukan honeymoon sepertinya, mulai diincir, mulai bergerak benar-benar mereka di awal game ini dari tim Nas Laos. Agresif banget pergerakannya Cifortuna. Iya, betul banget di sini ya. Kita lihat Selenanya mencoba untuk memberikan apa ya, kejutan-kejutan awal, tapi sepertinya posisi dia adalah dia terlihat yang awal. Yes, tapi di taruh top lane-nya masih ada quad shadow dari seorang Hayabusa. But meanwhile ada pergerakan juga dari seorang Rituan, mulai mengincer ke arah Hoi Mune, seperti ini, tapi datang bala bantuan juga dari Bapak Putra Kitab. Ada shield juga, bakal dikejar, masih bisa flick out. Satu hit lagi masih bisa mundur, tapi datang bala bantuan dari teman-teman dari tim Laos. Lihat, arah zaman kuat di depan, tapi ternyata Minion Fury dari Putra berhasil menghancurkan pergerakan dari seorang Harith. Sementara itu di arah belakang, shadow, quad shadow, ultimate dari seorang Hayabusa. Satu hit berhasil dicuri oleh seorang Selena di depan. Lihat Garukan, Dati Disapp. Dan lagi-lagi Julianto berhasil dapetin dua kill. Yes, dan tadi memang dari shadow dan juga magic shock wave-nya dari seorang Rituan di sini, memberikan impact yang sangat besar sekali untuk war yang mereka lakukan. Walaupun mereka harus membayar dengan satu nyawa dari Putra di sini, walaupun sebenarnya Putra kalau tadi dia tidak terlalu memaksakan setelah Minion Fury, mungkin bisa langsung balik tanpa terlalu greedy untuk mendapatkan kill selanjutnya, bisa jauh lebih bagus impact-nya sih. Setuju banget, tapi at least bisa menahan pergerakan dari Arabian Nenya, tapi tidak tuh kendens dari seorang Firdaus hampir saja berhasil menangkap pergerakan dari seorang Lolita. Well, well, well. Di sisi bawah sih, kita petani, kita cukup aman juga, walaupun berhadapan dengan seorang X-Borg. Di sini pun, Pak Tom. Yes, sama sejata tapi lihat Rituan yang terkena stun, lihat di Garut, masih ada Black Shoes, masih bisa bertahan tapi Tartal mulai diincir oleh Timnas Indonesia. Timnas Laos dan berhasil diaman kami, yang dikenal Doro langsung, lihat di depan, Damage Output dan Zaman Post juga dibuka, satu berhasil ditumbangkan dari Timnas Laos Indonesia, berhasil dapetin Tartal dan juga satu poin kill. Duang lama nih ya, apakah bakal langsung dikejar sendiri, tapi Putra ada juga lebih fokus terhadap hal lain, tapi kita lihat di sisi lain, masih ada Bone Kakom yang berhasil dapetin satu kill. Yes, tapi lihat di sini, nggak bakal dibiarkan begitu aja langsung dikejar, masih ada Fire Missile, masih bisa dijen, tapi terlalu kurang damage sepertinya di depan, Firdaus di depan, harus takedown, Putra masih bisa gocek, tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. But meanwhile, Julianto, terkena ultimate dari seorang Hayabusa, masih bisa play court, masih bisa kabur, masih bisa ngibit, dan lihat, terkena stun juga, but meanwhile, bottom turretnya juga berhasil, diamankan oleh seorang Gusti Andrek. Betul sekali, dan kita lihat di sini, 3-4 posisi untuk Indonesia pada saat ini, walaupun mereka tertinggal satu kill, tapi mereka masih memiliki advantage, 3.000 goal, untuk di tangan Indonesia. Sekarang di sisi atas, lagi-lagi Julianto di sini, menjadi target sasaran untuk tim Laos. Ya, dan harus mundur seperti dari Bapak Julianto, kita melihat tekanan demi tekanan, selalu diberikan ke arah atas. But meanwhile, lihat Yuri Kendensya, dari seorang Firdaus, menginceng arah seorang Harit, masih ada Krono Dash di depan, masih ada Zaman Force, bakal dikejar, Minion Fury, nice banget, dari Papi Putra, kena dua, Free Cout di depan, Blender, 1,000 Pounder juga, tapi di depan, Psycoid-nya terkena arrow, dan harus tumbang. Sayang sekali. Oh my God. Firdaus di sini, masih harus menyerahkan nyawanya, padahal memang tadi, emang udah apa ya, Psycheon come-nya, emang udah mengincer banget, ke arah Firdaus, yang emang udah sekarat, dan dengan Shadow Kill, apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Tapi di sisi lain juga di sini, petani kita, Bapak Gustian, juga cukup free dan sadar, saat ini Fire Missile dikeluarkan. Oho, masih bisa dicolong hari ini, ke Papi oleh Ridwan. Betul, sebentar lagi, itu Numi-16, Flashy Sanity di depan, masih ada Black Suits, dari seorang Ridwan, masih bisa mundur, tapi di depan, lihat Fire Missile, Fire Stuck-nya, tapi Hurricane DS di pop-up, oleh seorang Firdaus, tapi tidak ada follow-up damage, karena berhasil di takdun, dari seorang Ridwan, di depan, Firdaus mulai diketok, mulai diketok Magic, masih ada Tosun Pounder di depan, satu hit, flicker ke depan, dari seorang Lolita, satu, dua, tiga, oh my God, Firdaus, oh my God, hampir bisa selamat, hampir datang backup, dari seorang Gustian. Yang memang cukup, di-direct cukup panjang, tapi memang, AK ini, tidak bisa terlalu menangkap banyak damage, tapi yang disitanya, berhasil men-shutdown, Bone Pakom, dengan, blazing duetnya disitu, dari seorang Gustian, akhirnya bisa mendapatkan, satu kill pertamanya, ini bisa jadi pundi-pundi gold, awalan untuk Gustian, bisa menyimpan gold, untuk nantinya ya, karena memang pada saat ini, mungkin agak sedikit krusial, perbedaan 4 ribu, masih dipegang sama Indonesia, karena memang Gustiannya, benar-benar free, dia sudah mencapai level 10, sedangkan musuh sendiri, level 33, masih di level 8. Wow, setuju banget, karena dengan space, yang selalu diberikan oleh atas satu timnya, membuat pergerakan dari Gustian, dengan Cloudy-nya, benar-benar free banget. Betul banget, tapi Rituan kami. Oh, tidak Pak Rituan, masih ada Lexus, masih bisa selamat, dari gempuran, tapi Turtle Dance dideamankan, lihat, dua Hurricane Dance, ditambah blessing duet, kombo maksimum, ditunjukkan, oh my god, tapi di depan, langsung nanti dari seorang Aceborg, yang more bakal pecah, tapi lihat di depan, Firdaus mulai masuk, bakal di dive in, satu hitam, mega kill, diamankan oleh seorang Gustian, dengan Cloudy-nya, 4 member dari tim Naslaus, harus terpikop, Civella. Oh my god, Firdaus opening Hurricane Dance, sangat cantik di sana, benar-benar mendapatkan, dua hero dari tim Laos, dan langsung di follow up, sama tim Indonesia, Rituan, Gustian, semuanya langsung mendapatkan, 4 hero Brazil di syato, itu keuntungan tinggi, tapi kita lihat, 4-5 ini. Inu Fiori kena dorong langsung, zaman Force di pop-up di depan, putranya berhasil tak down, tapi Yuri Kender juga, Julianto mulai masuk ke dalam, mega kill, bahkan 4 kill, di dapatkan oleh seorang Eko Julianto, tapi terkena arrow dari seorang Rituan, di depan, Lassistan Iti, blessing duet, dari seorang Gustian Wipeout, didapatkan oleh tim Nas Indonesia. Dan Julianto kali ini dengan kekuatannya, kita tahu kekuatan Masya, dengan kecepatan dia bisa mendapatkan, inhibitor dengan sangat cepat, walaupun ada Hoi Mune, yang mencoba untuk menghalau, dengan adanya Numenor Blast. Yes, ini lihat, blessing duet tingkat dunia, mencoba blessing duet di SEA Games, sekali ini, dari seorang Gustian Rek, oh my god, benar-benar timingnya, sepamu mukau, tapi sayang seribu sayang, Gustianya juga harus, ter-take down gitu ya. Ya tadi tuh, lihat oh masih ada Minion, eh kok Minionnya gak ada? Eh kok gak ada? Eh kok gak ada? Iya, tiba-tiba kayak secara sekejap, langsung, loh ilang, loh kok gak ada? loh kok gak ada? loh kok ilang? lupa ilang gitu kan? Yes, tapi Laturi can dance, dari seorang Virdaus, menyebutkan korang ke seorang, Selena, Blikout di cancel, dari seorang, Minion Fury, kena di korang langsung, Samampos juga di pop up, gak bisa berbuat banyak dari tim Laslaus, datang dari seorang Gustian, blessing duet, haritnya langsung hilang, dalam sekejap, oh my god. Dan ini bakal jadi, freelord untuk tim Indonesia, tanpa adanya hambatan harusnya, mungkin ada sedikit hambatan, dengan Saisongkam, yang bisa datang, untuk mencoba untuk mencuri, tapi mereka akan terhalau, dengan pergeradaan Virdaus, yang mencoba untuk menghalau pergerakan mereka, dan memberikan informasi, untuk teman-temannya. Yes, tapi lihat lagi lagi, lihat, Unique Kid, disesok Virdaus, ditambah di belakang, lihat damage-nya, di depan Xbox, tidak bisa berbuat banyak, Selena, dan juga Xbox, di depan, satu demi satu, tim Naslaus, berhasil dicukur, oleh tim Nas Indonesia, lihat Inoviorinya, gak mau berhenti, gak mau lebih, lihat blessing duetnya, oh my god, Wipe out, kedua kali ini, dan Indonesia, akan mendapatkan, inhibitor kedua, dan bahkan, langsung ke Raskara Base-nya, dan menyelesaikan, game pertama kali ini, oh my god, Indonesia, berhasil ngamani, satu kosong, atas tim Naslaus, secara mengejutkan, permainannya, luar biasa banget, kita lihat disini, wow, petani kita, mendapatkan 10 ribu, dengan level 14, dimana musuhnya, tertinggi hanya, mendapatkan level 10, 4 level gap, disana, up, selamat menikmati,